Dominic Calvert-Lewin adalah fenomena baru dalam sepak bola Inggris. Baru satu bulan sejak musim baru dibuka, Calvert-Lewin sudah mencetak 8 gol. 5 golnya ia cetak dari Premier League dan 3 gol dari IAFL Cup. Besar prediksi bahwa pemain berusia 23 tahun ini akan semakin meruncing di musim ini. Menjadi mata tombak Everton dalam mendominasi sepak bola Inggris di musim ini. Cetak gol telah mengulas fakta-fakta kehebatannya sebagai berikut. Everton sedang berada di penampilan terbaiknya. Tidak hanya menuai catatan positif di Premier League, Everton juga mencatatkan hasil bagus di IAFL Cup. Kegemilangan Everton di awal musim baru ini dibantu oleh striker hebat mereka Dominic Calvert-Lewin. Dalam lima laga yang ia mainkan, Calvert-Lewin sudah mencetak total 8 gol. Calvert-Lewin kini berhadapan dengan Jamie Vardy dari Leicester City sebagai striker yang paling produktif. Mereka jauh mengungguli striker top seperti Sergio Aguero di Manchester City, Anthony Martial di Manchester United, serta rekrutan baru Chelsea, Timo Werner. Karena kontribusi dari Calvert-Lewin, Everton kini bertengger di papan atas kelasemen sementara Premier League. Cetak gol coba mengulas fakta-fakta kehebatan Calvert-Lewin sebagai juru gedor The Toffis. Simak ulasan berikut. The Next Filippo Inzaghi Sejak melatih Everton, Carlo Ancelotti tidak pernah melepas perhatiannya kepada Calvert-Lewin. Pelatih asal Italia ini secara mengejutkan menyebut strikernya mirip dengan Filippo Inzaghi. Pernyataan itu nyatanya bukan tanpa alasan. Berdasarkan statistik, Calvert-Lewin adalah pemain yang paling jarang menyentuh bola. Tujuh dari delapan golnya tercipta dari satu sentuhan dan lahir dari dalam kotak penalti. Tipe penyerang seperti itu juga dikenal sebagai fox in the box. Sebenarnya di sepak bola modern seperti saat ini, sudah jarang ditemui striker bertipe seperti Calvert-Lewin. Filosofi sepak bola modern lebih banyak menuntut strikernya untuk bisa menguasai bola. Dengan begitu, mereka bisa sekaligus berperan sebagai kreator serangan. Ancelotti mengatakan dulu dia punya striker luar biasa seperti Filippo Inzaghi. Seorang predator berdarah dingin yang sukses mencatat 300 gol di mana 210 golnya berasal dari satu sentuhan saja. Striker seperti ini harus fokus di dalam kotak penalti. Ancelotti menganggap Calvert-Lewin semakin berkembang di posisi ini. Gol yang berlimpah Di musim 2019-2020 kemarin, Calvert-Lewin menorehkan catatan gol yang biasa saja. Di Premier League, ia hanya mencetak 13 gol dari total 36 pertandingan. Begitu juga di Piala FA dan IAVL Cup. Calvert-Lewin hanya mencetak 2 gol dari 5 laga. Namanya kalah bersaing dibandingkan dengan striker Everton lainnya, Richard Leeson. Namun semua itu berubah pada musim 2020-2021. Baru berjalan satu bulan, Calvert-Lewin sudah mencetak hingga 8 gol. 6 golnya bahkan ia raih dengan 2 hat-trick. Mengawali musim baru Premier League, Calvert-Lewin langsung mencetak gol tunggal lewat sundulan ke gawang Tottenham Hotspurs. Ia menjadi penentu kemenangan dalam laga pekan pertama tersebut. Berikutnya, Calvert-Lewin berhasil mencetak hat-trick pada pertandingan melawan West Bromwich Albion. Laga tersebut juga berjalan dengan hujan gol. Everton mengakhirinya dengan kemenangan telak 5-2. Selanjutnya, Calvert-Lewin berhasil mencetak gol pembuka ke gawang Crystal Palace. Pertandingan tandang tersebut juga berakhir dengan kemenangan The Toffies dengan skor 1-2. Calvert-Lewin tidak hanya rajin mencetak gol di Premier League, namun juga di Piala IFL. Pada pertandingan melawan West Ham United Rabu kemarin, Calvert-Lewin mencetak hat-trick keduanya. Ia memastikan kemenangan telak 4-1 untuk kubu Everton. Banyaknya gol yang dicetak menghasilkan rekor baru bagi Calvert-Lewin. Ia memecahkan rekor sebagai pemain Everton pertama yang mencetak 2 hat-trick dalam 1 bulan. Skill yang mendadak talk chair Calvert-Lewin punya sederet kemampuan yang mampu meningkatkan level permainan timnya. Ia punya fisik yang kuat sehingga mampu berduel dengan pemain bertahan tim lawan. Efisiensinya dalam mengkonversi peluang menjadi sebuah gol juga meningkat dari musim sebelumnya. Alasannya sederhana, saat ini Calvert-Lewin punya pelatih yang lebih percaya dengannya dan mengusung formasi yang lebih menguntungkan Calvert-Lewin. Meskipun beberapa kali terlihat menyianyiakan peluang emas, namun tidak dipungkiri rasio konversi golnya meningkat secara drastis. Kecepatan yang menjadi kekurangan Calvert-Lewin di musim lalu, kini juga meningkat dengan signifikan. Sang striker terlihat lebih bugar dan gesit daripada yang sebelumnya. Ia kerap mengancam sektor pertahanan tim lawan dengan larinya yang cepat. Berdasarkan situs Huskor, Calvert-Lewin punya keunggulan dalam duel udara, serta ancaman dari bola mati hingga penyelesaian akhir yang mumpuni. Dengan tinggi 187 cm, wajar kalau Calvert-Lewin unggul dalam perebutan bola atas. Masih teringat bagaimana ia menjebol gawang Tottenham Hotspurs dengan sundulan kencangnya. Striker Ortodoks Gaya bermain dari Dominic Calvert-Lewin sedikit mengingatkan kita kepada striker Inggris Alan Shearer, Teddy Shearingham, atau Andy Kuhl. Mereka adalah kombinasi penyerang modern yang tetap terinspirasi oleh gaya bermain ortodoks ala Inggris. Striker ortodoks Inggris biasanya dianugerahi kekuatan fisik untuk berduel, dominasi di udara, dan punya tendangan yang mumpuni. Tipe striker yang bernomor punggung 9 pada umumnya. Pelatih Everton, Carlo Ancelotti mengatakan Calvert-Lewin bisa menjadi penyerang terbaik Eropa di masa depan. Ia punya kecepatan, kekuatan, dan teknik yang mumpuni. Perlu diingat, Ancelotti adalah pelatih berpengalaman yang pernah mengasuh berbagai pemain top. Seperti Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi, Hernan Crespo, hingga Cristiano Ronaldo. Tentunya, Ancelotti tidak bisa sembarangan untuk memberikan pujian kepada pemain asal-asalan. Pahlawan Piala Dunia Kehebatan Dominic Calvert-Lewin sudah terlihat sejak usia muda. Salah satu yang tidak terlupakan adalah perannya sebagai pahlawan timnas Inggris U20 di Piala Dunia U20 2017 yang lalu. Pada kompetisi yang diselenggarakan di Korea Selatan itu, timnas Inggris U20 berhasil keluar sebagai juaranya. The Young Lions memenangkan pertandingan melawan Venezuela di partai final dengan skor 1-0. Gol tunggal timnas Inggris U20 diciptakan oleh Calvert-Lewin pada menit 39. Calvert-Lewin menyatakan kemenangan itu adalah hal yang berarti segalanya. Itu adalah mimpi dari seluruh anak untuk bermain mewakili negaranya dan memenangkan Piala Dunia. Jika The Toffees tampil konsisten dan Calvert-Lewin selalu berada di penampilan terbaiknya, tidak menutup kemungkinan keduanya akan menjadi fenomena baru di sepak bola Inggris maupun Eropa. Punya komentar tentang pemain ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa sepanjang tempat.